Gini Pak, kenapa penyakit lambung atau kita kenal dengan istilah gastritis itu lama? Karena ternyata pada orang yang penyakit gastritis itu lambungnya itu luka. Nah, luka, luka ini Pak, ya pemirsa Omat TV, tiba-tiba siapa ini makan terus. Ibarat ini ada tangan luka, korengan gitu ya, itu digesek-gesek terus. Kira-kira sembuh nggak ini luka? Tidak akan pernah sembuh. Nah, bagaimana teorinya? Ya udah, tempel aja selotip, kemudian digesek. Kan bisa sembuh sendiri dia. Nah, jadi pengobatan gastritis yang paling tepat adalah bagaimana menutup lukanya dulu. Dengan apa yang terbaik menutup luka? Dengan menggunakan kunyit. Jadi kunyit itu luar biasa manfaatnya, ya untuk tadi untuk hati, kemudian untuk menutup luka pada lambung. Nah, berapa lama pengobatannya? Butuh komitmen selama 4 bulan, Pak, pengalaman saya. Jadi, parutin temulawak, parutin kunyit, terus kemudian diperas, direbus, mendidih sebentar, angkat, setelah hangat ditambahkan madu. Dirutinkan terus selama 4 bulan, pagi dan sore, sambil pola makannya dirubah. Pertama, ikuti cara makan rosul. Cara makan rosul, ya pakai tangan, terus pakai tiga jari, ngunyahnya yang lama, terus kemudian ngangkat kaki, itu akan membantu proses pencernaan. Terus kemudian makan sedikit tapi sering. Atau ada istilahnya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi, jangan terlalu kenyang, tapi juga jangan sampai lapar. Karena akan menyebabkan kalau lapar berlebihan, itu menyebabkan asam lambung keluar banyak. Kalau makan terlalu kenyang, akan menjadi overdistensi, kalau ibarat balon melembung, makin tipis dia. Dan gampang sekali timbulnya luka. Itu yang keberapa tuh? Kedua. Yang ketiga, jangan stres dulu. Jangan stres, relax, santai. Dan jangan makan makanan yang merangsang asam lambung dalam jumlah yang banyak. Asam, jangan pedas, santan, susu, gas, dan getah. Getah disini contohnya, duren, nangka, pisang, rambutan, itu jangan dulu. Bergas, kol, ubi, toge, itu dihindarkan dulu. Pengobatan selama 4 bulan, Bapak harus sabar ini. Gak bisa dalam waktu 1-2 hari sembuh. Mudah-mudahan disembuhkan.